Bagaimana hukumnya seorang wanita yang ingin mendapatkan keutamaan i'tikaf di bulan Ramadhan Bagaimana cara yang sesuai dengan syariat I'tikaf di bulan Ramadhan disyariatkan bagi laki-laki maupun wanita Sebagaimana dalam hadis tadi, bahasanya beliau SAW melakukan i'tikaf Setelah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan Kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau, para ummah atau mu'minin Mereka melakukan i'tikaf sepeninggal Rasulullah SAW Menunjukkan luasnya i'tikaf bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk wanita Tapi perlu diperhatikan beberapa syarat Sebagaimana disebutkan oleh para ulama Di antaranya, boleh seseorang wanita melakukan i'tikaf Yang pertama apabila dia mendapatkan izin dari walinya Dia mendapatkan izin dari walinya, dari suaminya Atau dari bapaknya Kalau dia tidak diizinkan, maka tidak diperbolehkan Dia mentaati suaminya itu lebih baik Kemudian yang kedua, aman dari fitnah Aman dari fitnah, artinya tempat dia beri i'tikaf itu adalah tempat yang aman Tidak dikhawatirkan ada munorot Ya, ada fitnah Kalau sampai dikhawatirkan terjadi fitnah, ada munorot bagi wanita tersebut Maka tidak diizinkan bagi wanita tersebut untuk melakukan i'tikaf Jadi, itu adalah dua syarat yang utama Yang pertama adalah izin dari wali Kemudian yang kedua adalah Ya, amannya tempat yang digunakan untuk i'tikaf Ya, dari fitnah, dari kerusakan Hayya ala الصلاة Hayya ala الصلاة Hayya ala al-falas Hayya ala al-falas Terima kasih telah menonton!